Intro Jadi ini sebenarnya film Ratu dan Sain ini tentang romans, fantasy romance Jadi menceritakan tentang dua anak muda dari era yang berbeda Mereka mempunyai dilema masa muda masing-masing Tapi juga mendapat suatu kesempatan untuk time travel gitu Untuk Ikan Hira datang ke 2022 dan mencari tahu soal masa depan yang lebih lanjut Mencari kebahagiaan di masa depan Kalau kita dulu itu yang penting Ya aku sama Debo juga kita tenang Dalam waktu aku ketemu lagi waktu reading kayak, loh Debo lagi gitu Apa ya? Coba mencari tahu Frenzon mungkin ya? Ohhhh Frenzon Ya sama ya No playing Frenzon Maaf, Santa ya Eh sorry, kok kenceng banget orangnya Ia sama dua suaranya, kan? Oh iya iya Gue cuman penasaran siapa sih, berani Frenzon jadi seorang di Cobra Hai kawan inilah ketemu lagi di inilah interview Kenalin aku Sabina, hari ini kita kedatangan tamu spesial Siapa mereka? Kita hadirkan pemain-pemain ratu dansa, film yang lagi tayang di December ini Pertama ada Marsha Hai Masa di sini Sebagai Hira Kedua ada Davina Halo aku Davina Aku berperan sebagai Hana Hana Yang ketiga ada Debo Debo sebagai apa Debo? Hai Aku berperan sebagai Bram Bram Yang terakhir ada Niko Hai Aku Niko Brian berperan sebagai Dito Oke Sebelumnya makasih ya guys udah hadir pada hari ini Gimana perjalanan ke sini ada macet Cuaca aman hati aman? Aman Aman Yang penting hati aman Aman Gak apa-apa yang penting hati aman Aman semua ya Aman semua Aman Oke guys Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Aku mau ngasih tau nih Ratu Dansa itu apa sih? Ratu Dansa adalah karya konten terbaru bioskop online Yang bekerja sama dengan Vanagering Studio Film ini disetradarai oleh Dian Sunu Prastowo Dan ditulis oleh Emirat Tash Tamsharina Film yang bergenre romance fantasy ini Mengangat cerita tentang dua gadis muda yang hidup di tahun berbeda Kalau gitu aku mau nanya langsung nih sama pemain-pemainnya Dari Marsha Marsha Film Ratu Dansa ini bercerita tentang apa? Film ini Tadi udah diceritain ya? Kan sekilas Oh iya sekilas Jadi ini sebenarnya film Ratu Dansa ini tentang romance fantasy romance Jadi menceritakan tentang dua anak muda dari era yang berbeda Which 95 Aku 95 Dia dari 2000 Hana dari 2022 Betul Mereka mempunyai dilema masa muda masing-masing Tapi juga Mendapat satu kesempatan untuk Time travel gitu loh Untuk Hira datang ke 2022 Dan mencari tau soal masa depannya lebih lanjut Mencari kebahagiaannya masing-masing gitu Jadi Hira ini gak bahagia ya? Gak juga Maksudnya kayak Untuk Ya Pastinya Masa muda kan pasti banyak yang ada masalah-masalah gitu Oh iya Jadi Gimana cara dia menghadapi dan Mengatasi hal itu Dia cari nih Kenapa sih dia bisa sampai time travel ke 2022 Itu pasti there's a reason kan Oke Dia cari tau hal itu Oke Kalo itu Shia gimana sih Karakternya Hira itu Terus Ada gak metode kursus untuk mendalami karakter Hira Untuk lo Kalo karakter Hira sendiri sih Sebenernya karakter Hira ini seru ya Buat gue tuh seru Karena Hira ini kan dari tahun 95 Berarti SMA di tahun 95 gitu ya 17 tahun di tahun 95 Itu Kita sendiri kan Maksudnya gue aja 96 lahirnya gitu kan Jadi Gak pernah merasakan Hal itu Jadi mungkin researchnya emang agak-agak Harus nanya-nanya ke orang tua Ke temen-temen Ke Pasuno juga Iya Kada director kita Acting coach kita Gitu-gitu Apa sih yang Apa sih yang Seru-seru nih Apa sih yang Bikin ikonik banget Kalo misalnya lo liat Orang-orang yang SMA tahun 9 Terus kayak Ini gue banget nih Waktu dulu SMA kayak gitu Nah karakter Hira sendiri tuh Mungkin extrovert Terus juga easygoing Terus juga Ceplos-ceplos Jadi Bener-bener apa ya Jail-bundle Jail-jail juga ya Iya Jail-bundle gitu Jadi gak usah belajar banget ya Hei Gak usah belajar Hei Jangan dibaca disini Sabina Hei Kalo dari Hana sendiri gimana Karakternya Karakternya Jadi karakter Hana itu Berbanding terbalik banget sama Hira Hira itu yang extrovert Yang apa-apa gak terus lah gitu kan Bahasanya Kalo Hana itu Mungkin karena apa ya Anak-anak tahun sekarang tuh Lebih Lebih gak se Apa ya Gak se Bebes 95 Yang Bisa Berekspresi sampe seluas itu Kalo misalnya Tahun sekarang tuh Lebih kayak Banyak kan social media Social media Jadi Kayak udah ada ke patok-patok gitu loh Lebih Individualis Ya terus Dan Hana sendiri pun Termasuk karakter anak Yang di tahun 2022 tuh Yang Gak bisa bersosialisasi Pemalu Menutup diri Ditambah Yang gak punya sosok ibu kan Jadi Ya bener-bener sendiri aja Punya papa sih Tapi kayak kan Di ceritanya disitu Hana agak Ada problem lah sama papanya gitu Jadi emang Anaknya introvert banget Tiba-tiba Didatengin Hira Yang extrovert Yang Ya Ya gitu Ada pendalaman khusus gak Dari Devina sendiri Untuk pendalaman karakter Sebagai anak Kalo pendalaman khusus sih Enggak ya Karena kan Ya karakternya Maksudnya Aku juga pernah Jadi di posisinya Hana Jadi untuk Pendalaman yang terlalu dalam Si enggak Ya Normalnya remaja aja gitu Gitu sih Lebih kebaca Skenaryonya aja Terus kalo dari Debo sendiri gimana nih Sebagai Ibrahim Karakternya gimana sih? Terus pendalamannya Gue udah hafal banget lagi Gak tau sih mungkin Ini adalah suatu kebetulan Atau gak gitu Gue mau ngomong dari kemana kayak Tuh 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 Kekalanya di belakang tuh 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 deh gue di belakang Debo kita prawo udah banyak banget Gue mau jawab baru Gak tapi maksudnya Kalo disini kan belum Kita gak tau Gak bisa Oh ini udah Ini udah Gak tau suatu kebetulan atau enggak Tapi Ketawa 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 Enggak gue lagi Ini Enggak Ini Jadi bisa dibilang mungkin suatu kebetulan atau enggak tapi bisa didefinisikan kayak iya 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 maksudnya kayak karakter yang memilih-milih aku terus karena karakter milih kamu wow enggak maksudnya kebetulan Bramini kan dia anak band terus suka fotografi juga terus dia punya old soul gitu dan kebetulan itu beberapa paksamannya aja sih dan untuk proses pendalaman karakter mungkin lebih ke apa ya lebih mengingat aja sih karena kan ya SMA itu udah berapa tahun lalu jadi flashback aja masa-masa SMA walaupun mungkin SMA tahun 2022 lebih berbeda karena mungkin lebih kita aktifnya di gadget susah mendapat segala macam tapi kebetulan Bram sendiri kan punya old soul jadi dia kebetulan aktif di sekolah juga dia apa ya orang yang asik sih maksudnya gampang berbaur dengan orang-orang bari jadi Bram ini tokonya anak seni banget lah ya jadi si Nebo juga anaknya seni banget kebetulan kita hidupnya di hidupnya seni ya jadi pengen nyanyi lho aku suka gitu jadi pengen nyanyi silahkan kalau dari Niko gimana karakternya terus beda nggak sama karakter asli terus oke kalau untuk karena berupa sebagai Dito semuanya Dito ini kan lebih karakternya tuh emm di apa ya karakter di tahun 95 dan Dito ini kan bener-bener introvert ya sedangkan kalau aku sendiri tuh kebalikannya banget extrovert banget jadi harus ya bisa dibilang cukup lumayan apa ya lumayan kan harus mempelajari kalau introvert tuh gimana sih gitu kayak bahkan untuk suka sama wanita para zaman itu gimana sih gitu mengaplikasikan trade-nya juga pasti kan beda bahwa dan juga beda dengan tahun sekarang kan kalau sekarang mungkin lebih yang mungkin lebih gampang mengutarakannya atau lewat media atau hal lain gitu gitu sih jadi adjustingnya tuh rada ribet ya ya lumayan karena emang udah karakter sehari-hari mungkin kayak gitu ya kalau misalkan ratu dansa ini apa sih yang bedanya dan dengan film high school romance lain yang ngebedain mungkin fantasinya ya kental banget disini usah kayak kita bisa time travel terus tiba-tiba dari 95 ke 2022 kan pasti perbedaannya sangat jauh ya yang dimana handphone ke dulu kita masih pakai pager gitu kan terus tiba-tiba udah layak sentuh kayak gitu aja kan udah apa sih ini terus kayak gue baru baru-baru datang terus ngeliat mana sih mobil terbangnya kayak gitu kan pasti bener-bener bener-bener visualnya kan pasti kayak gitu dong jadi menurut gue seruan itu sih dimana ketika si Hira tuh find out eh 2022 ternyata canggih-canggih banget ya menurut dia padahal menurut dia ya biasa aja kali gitu ya kan seru terus relasi antara orang tua dan anak memang bisa seseru di film ratu dansa apakah Marsha punya pengalaman yang sama seperti Hira mungkin keseruan orang tua dan anak yang gue alamin ya mungkin beda sih sama yang Hira alamin gitu ya maksudnya apa sih kayak kalau misal sama orang tua gue sendiri ya pasti ada karena aku bedanya juga agak jauh ya sama orang tua gitu jadi nggak yang kayak temen besti banget gitu tapi lebih kayak mungkin dia menciptakan suasana yang membuat anak-anaknya tuh tetap bisa nyaman tetap bisa kayak apa lah dia di kayak gue tuh misalnya waktu kemarin tuh gue baru inget kayak gue syuting nih waktu kecil terus kan namanya anak kecil yang mana-mana seneng sih syuting gitu kan ya pasti kan kayak pengennya pengennya main-main sama temen-temen gitu kan sedangkan ini gue harus syuting gitu walaupun sama temen-temen juga sih tapi akhirnya nyokap gue menciptakan suasana tuh kayak bawa kasur di mobil gitu terus kayak piknik gelar tikar terus kayak bawa bekal segala macam ngajakin temen-temen main gitu jadi berasa kayak memang masih keseruannya itu tuh masih di playground ya gitu berasa benar-benar kayak seru gitu mungkin keseruannya disitu kalau memang kalau yang Hira alamin kan emang itu enggak apa ya enggak terlalu jauh lah emang kayak temen gitu kalau misalnya seru sih tapi tetap sama keseruannya beda-beda sih harus ditontonin berarti Davina gimana sih cara bangun chemistry sama pemain-main bangun chemistry awalnya tuh kalian kayak diim gimana gitu diotekan atau langsung kayak gini langsung udah kayak lo gitu kalau sama saya kan emang sebelumnya udah kenal jadi untuk bangun chemistry sebenarnya enggak enggak begitu bermasalah yang lain juga bermasalah sih sebenarnya tapi kalau yang lain tuh kayak sama Debo oh bermasalah sama Debo enggak bermasalah maksudnya sama Debo kelihatan banget sih ada apa jadi sama Debo klarifikasi itu jadi ini klarifikasi saya guys aku sama Debo kan pertama kali di project ini dan ceritanya Hana ini kan suka sama Bram sama Debo iya jadi ya perlu ada bangun chemistry tersendiri tapi susah ya? jujur susah gak? gak bercanda enak kok sebenarnya susah buat gue kayaknya kenapa gitu tuh? kan kalau disini kan ceritanya apa namanya Hana yang awkward sama Bram iya sih beneran kayaknya kalau di relive gue gue tuh kan Hana kan diem malu sekalunya dia lagi awkward nih sekalunya dia biasa oh gitu iya iya gue ketawa dong sedih kenapa iya gue ketawa di judge deh kalian tapi jadi kayak besti banget ya kelihatannya oh iya dong harus tuh kamu pengen jadi besti kita juga soalnya dia udah lama gak gue temenin oh gitu iya 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 soalnya gue shooting nattu dance tetap berapa lama sih dulu shootingnya Debo? shootingnya kita sekitar 2 mingguan ya 2 mingguan ya dan prosesnya sama reading sama workshop segala macu mungkin ada sekitar 1 bulan hmm apa hmm kalau gak salah lokasinya itu ada 1 hari di Bandung oh dan sisanya di Jakarta beneran jadi kebanyakan tuh antar berapanya yang 95 itu ya berarti gak gak yang gak ada open 24 itu oh udah robot 2022 ya tetap 2002 yang masa 95 nya itu yang shootingnya di Bandung masanya Hira pengalamannya bermain satu frame dengan pemain yang lain gimana? baru sekali kan project sama mereka tadi katanya wah aku ketagihan tapi maksudnya setiap ketemu sama mungkin kalau kita shooting project baru pasti ketemu teman baru disitu mungkin apa apa ya pengalaman menarik dan serunya karena hmm proses itu yang biasanya bikin kita ya nambah ilmu nambah reference segala macem karena apa ya kalau sama Davina sama Marsha kan baru pertama kali jadi ya seru sih bulan mereka juga asik dan ya open lah gitu gak gak tertutup jadi kita kadang suka apa namanya mabar mabar ya itu salah satunya kita suka main game push 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 main game segala macem tapi kita juga suka berbuka pikiran juga di apa proses shooting ya kurang lebih sama sih cuman kalau gue tuh lebih ngerasanya karena kita waktu reading dan workshop gak terlalu sulit untuk bener-bener apa ya mendapatkan kemistrinya sih dalam arti kayak gampang banget akrab ya dan kayak ya kita sekali dua kali ketemuan keempat tuh kayak udah mulai kita tuh bonding udah mulai akrab saling nanti kita abis latihan terus kita cerita ya hal-hal yang di luar pekerjaan kadang tuh buat kita juga bisa jadi refreshing gitu gitu sih kalau Jiko gue pengen tau dong bagaimana sih proses lo untuk ditawari gabung dengan film ini awal mulai waktu ditawarin awal mulai waktu ditawarin tuh sebenernya masih aku jujur aku masih belum belum tau bener-bener sinopsis di cerita menceritakan pada tahun 95 antara tahun 2022 jadi aku masih tau itu ya kurang lebih perannya seperti ini dan setelah aku dari judul juga ya Ratu Dansa iya dari dari judul kayak Ratu Dansa udah mungkin imajinasinya kayak gimana ya ya udah yang kayak oh mungkin nih mulai vibe-fibenya tuh yang kayak romance-romance gimana gitu kan yang emang musical atau apa gitu dan setelah aku dikabarin tra-traku terlibat dalam film Ratu Dansa dan aku tau jika aku belum main dengan Debo, Davina, Marcia dan yang lain-lain kayak wah ini pemainnya semua aku kenal dan kita juga apa ya jujur buat aku aku jauh lebih menyenangkan juga sih untuk terlibat dalam film Ratu Dansa jadi udah kenal sebelumnya ya ya tapi belum deket setelah syuting Ratu Dansa ini beberapa juga udah udah deket sih oh gitu kalau kita dulu pernah syuting ya aku sama Debo juga kita kenal gitu dalam waktu dalam waktu aku ketemu lagi waktu reading kayak loh Debo lagi gitu jadi udah ada beberapa kali ketemu oke sebagai anak SMA buat kalian nih apa yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai anak SMA nih misalnya pada jaman SMA yang mungkin bisa relate sama sekarang sama Ratu Dansa yang relate siapa yang suka bolos lu ya siapa yang suka bolos lu ya oh di situ ada juga ada juga ada juga cabut-cabutan cabut-cabutan tapi beruntungnya bukan di di karakternya beda ya oh gue dong iya karena di Hira coba dari pengalaman dari Hira yang di film yang relate sama lo ya itu cabutan kali ya tapi cabutnya bukan cabutnya syuting ya tetap kerja ya cabutnya tetap kerja bener karena gue tuh dulu kalau SMA nya pas SMA tuh gue SKS jadi ala-ala kayak kuliah gitu kayak gue bisa masuk jam 9 kadang misal hari itu libur kadang bisa cuman satu kali jamnya cuman jam 7 sampe jam 9 pelajarannya kan itu paling ngeselin kan misalnya satu hari dapetnya cuma satu pelajaran dan di jam pagi iya iya itu kan kayak baru ngentuk banget segalanya udah skip deh cabut deh gitu ke puncak gitu wow seru banget ya hidupnya Hira ini enggak itu gue gue itu gue yang cabut-cabut ke puncak gue tapi kalau Hira ya manjut-manjut mungkin kalau udah liat trailernya ada yang manjut-manjut panjut panjut pagar terus mindik-mindik gitu gue gak kayak gitu sih gue mendingan gak usah masuk gak usah kelihatan kalau Hana sendiri gimana? Hana dari karakter Hana yang pernah aku alamin ya pernah suka sama orang tapi diem-diem Hana kan kayak gitu sama Bram Hana gak bisa nyatain perasaannya ya iya begitu terus kayak pernah merasakan seperti itu waktu SMP pasti pernah kan menciptai dalam dia juga ya dia sering Sabina Sabina emang kalau suka sama orang dia kalau suka sama orang kayak gitu oh mendem ya? ya sekarang kita panggil kan biar suasananya kayak seru gitu loh betul biar cangir ya kalau Sabina nih iya abisi boleh kalau mau ceritanya ya udah gue siapin pertanyaan nih kalau gitu iya kita ganti anak sama-sama gue kalau mau curhan lo tau kak inilah curhan iya curhan Sabina oke kalau dia bagaimana? yang sehari-harinya mungkin lebih ke gue tuh jujur kalau misalkan jaman sekolah itu anaknya tuh yang lempeng gitu loh maksudnya bisa dibilang rajin juga enggak tapi yang malas juga enggak malas juga enggak ya udah jadi yang mana nih karakter yang paling deket nih misalnya bukan Bram nih tapi kayak lu liat gue eh gue banget gitu tapi gue pernah ngalamin maksudnya cabut gitu pasti pernah lah maksudnya gak pernah apalagi cowo ya iya iya cowo tuh udah lah cabut aja udah lah gas iya 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 tapi mungkin ya kalau kesehariannya mungkin nge-band sih iya maksudnya oh iya iya oh itu SMA nge-band iya dari kecil sih kayak suka main apa dulu? gitar? kalau dulu memang udah belajar pertama kali belajar alat musik tuh langsung bas jadi kayak kan biasanya rata-rata belajar gitar atau piano jadi memang dulu gak fansnya itu sama penyanyi Indonesia itu Bondan Prakoso dia kan nyanyi punya grup band sama ketubur itu dia main bass jadi kayak pengen kayak dia nyanyi sambil main bass akhirnya setelah bisa bass baru aku bisa main gitar jadi kayak kaget juga maksudnya kayak loh ternyata bisa semua ya makanya dari situ sampai sekarang singit band mungkin itu kalau Niko gimana? kayaknya direkam semua ya iya cabut cabut oh ini gue tau kayaknya kalau misalkan beli gorengan itu belinya 5 tapi yang mendekati karakter ya yang mendekati karakter ya apa ya hmm friendzone mungkin ya oh no playing sorry eh sorry kok kenceng banget awalnya kan dua suaranya oh iya 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 gue cuman penasaran siapa sih yang berani yang berani berani seorang di kobra iya loh tapi diliat ya rasanya ngerti gak sih kayak gila kayaknya semua orang pernah jadi tersindir terjuka terpental hei sabar ya sabar ya guys GWS untuk temen-temen kenapa sih harus nonton ratu dansa supaya ada nggak masuk kalau bisa terus ayo 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 pimpikan ternyata bisa iya nyerempi-nyerempi terwujud gitu sih gitu kalau jadi ada keajaiban kalau dari gue mungkin mungkin film ini bisa mengingatkan kembali atau bisa nostalgi aja sih buat-buat yang pernah mengalami ya sema di tahun 90-an atau nggak mungkin ya yang anak-anak sekarang udah Vina mau nambahin ya abis ini ya biar anak-anak sema jaman sekarang juga maksudnya bisa lebih menghargai waktu dan apa ambil aja semua gak apa-apa lupain gadget maksudnya kalau dulu kan kita kalau ketemu ya harus ketemu harus langsung gitu dan janjian tuh cuman bilang ya nanti kita ketemu di sini jam sekian ya dan beneran beliau masih mandi gitu kan di sini terungkap semua ya dia kan tiba-tiba nih janjian gue ke setel aja nih tiba-tiba pulang oh gitu oh sepertinya ghosting ya iya cepet tuh apa aja janjian cuman sejang iya 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 yuk alasannya kenapa gimana loh Vina Marsha kenapa harus nonton iya pastinya karena ini kan juga udah akhir tahun ya pasti kan kalian yang mau nyari-nyari film kalian bisa banget nonton film ratu dansa karena di sini gak cuman romance-romance aja tapi di sini tuh cerita tentang keluarganya juga kental banget dan banyak banget ngelain-ngelain positif yang kalian bisa ambil dari film ini kalo dari Marsha si Hirat kalo pengen nangis pokoknya nonton gini aja semuanya udah di kasih tau sih cuman mau sedikit aja kali ya mungkin di sini kan ada time travel ya jarang banget ada film Indonesia yang time travel gitu jadi ya coba kita ada penonton maksudnya menghargai juga film-film Indonesia terus juga kita ya kita mencoba memberikan genre baru lah gitu di sini karena lagi rame banget horor kan dari kemaren jadi ini kayak fresh banget terus juga gak cuman maksudnya dikemasnya juga dengan ada cerita tentang gak cuman romance ya biasanya kan orang pasti ngeliat ini ah ini pasti hubungannya kalau gak cinta-cintaan doang gitu tapi sebenernya topik utamanya pun gak cuman gak cinta-cintaan gitu tapi lebih ke keluarga, hubungan ibu dan anak sama romance-nya juga ada hubungannya gitu terus juga sama friendshipnya apa namanya mungkin ke Tuhan juga ya gitu kayak bersyukur atau tidak kayak gitu sih jadi banyak banget pesan yang diatuh kalau buat temen-temen inilah yang mau nonton gimana caranya beli tiketnya gimana harus kayak gimana bagaimana Debo kalau jualan Debo Debo nontonnya di bioskop online pasti caranya gak mau banget guys kalau misalnya kalian pengen nonton kalian tinggal buka websitenya bioskoponline.com atau enggak kalian pake Android pake iPhone bisa download aplikasinya di App Store atau enggak di Google Play ya dan kalau pengen tau info lebih lanjut gampang banget tinggal follow Instagramnya bioskoponline nanti bisa dijelasin juga caranya gampang kok cuman kalian masuk websitenya dan tinggal beli harga tiketnya 25.000 kalian bisa nonton selama 48 jam wow bisa di download juga jangan pak download nonton karena ada pemain-pemain ini oh iya alasan lain untuk nonton-nonton nonton-nonton yang ada kita karena kita pastinya gue nonton gue nonton gue nonton gue nonton gue nonton 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 gue nonton nonton gue nonton nontonnya gue nonton gue nonton gue nonton terakhir apa sih pengalaman yang tak terlupakan ketika kalian shooting Ratu Danza tanggal 17 Agustus di surprising sama dia dan sama mereka diapain dilemparin makin lama ya apa nih sama ya sama pengalaman serunya tuh yang tak terlupakan ya pasti ngumpul-ngumpul bareng itu sih Terus dimana kita kita nyanyi-nyanyi sama pemain aja yang kru-kru di lokasi pun juga seru-seru gitu kita kalau kita blok aja tidur betul kita bawa kita bawa kursi dia parah bawa kasur ayo debat-debat nih siapa yang siapa yang lebih repot lebih 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 bisa tiduran tersebut kayak kasur kalau nyaman ya kita bikin penyamanan sendiri gitu loh terus apalagi ya Debo Maniko gimana ada nggak sih pengalaman ini kalau siapa nih hahaha ya Debo dulu deh Debo dulu deh kalau gue mungkin nih proses syuting yang tadi di sebutin lebih proses sebelum syuting sih waktu latihan workshop buat yang sama waktu 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 acting coachnya tuh dia kayaknya paling enjoy dikasih games-games gitu loh untuk chemistry dia paling apa sih antusias gitu loh ya itu serunya sih seru tuh kan kalau Niko gimana Niko ya mirip-mirip sih tapi yang paling gue kangenin tuh ya momen-omen kita latihan apa kangen yang berarti sama temen-temennya ya kangen dong yang penting nggak penjel nih hahaha yang itu boleh kesambingin ya yang paling kangenin kayak latihan nari latihan kita dance terus ya workshop tapi yang paling seru tuh ya waktu di lokasi ketika udah masuk momen-momen kita nari tuh udah kayak ini hal yang gue tunggu-tunggu nih karena buat kita jadi kayak refreshing juga jadi kayak kita bisa relax relax kita bisa ya vibing aja gitu oh sama ini nih kita kan 90an kita kan nggak pernah ngerasain 90an kan tapi karena itu design oh iya 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 jadi kayak kita nggak pernah berada di tahun itu tapi kayak wow kita tuh dapet banget nuansanya juga gitu moodnya iya benar-benar itu kalau kita nggak shooting gitu loh iya 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 itu sih yang dikangen sih inilah nanti juga ikut shooting ya harus lumayan lumayan kayak bagus jadi kalian semua excited ya sama project ini gak ada pressure gitu gak ada kak ini 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 dijawab cepat ya satu kata untuk kaku dan magical keren dan gak boleh lama aku mau ganti nangis seru banget berharu kalau dari gue kayak gue tau aja iya udah ayo harus nonton iya udah ayo harus nonton kan hari ini mau nonton abis kalian promo ini ini terus 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 sekali lagi satu lagi pesan moral yang bisa diangkat dari film yang meratu dan kalau dari aku sih ya kayak apa yang tadi Masya sama Debo bilang kita harus menghargai waktu karena kita gak tau kedepannya bakal terjadi apa jadi ya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Ibu terwakil kan Masya gimana Masya itu sebenernya tapi itu bener-bener pesan yang utamanya betul kita harus bener-bener menghargai ketika dikasih kesempatan itu kita emang harus menghargai waktu gitu apa yang akan terjadi besok betul oh kalau dari aku ya namanya dikit lebih bersyukur aja sih bersyukur apa yang sudah kita miliki manfaatkan dengan sebaik-baiknya sama ini mungkin gak usah terlalu banyak melihat ke belakang jadi kita harus sadar diri sama apa yang sedang terjadi sekarang kita harus pay attention sama lingkungan kita sekarang jadi kita lebih fokus ke sini jadi jangan kita fokus ke masa lalu gitu ya ke depan itu harus ke belakang boleh tapi jangan lama-lama hanya untuk belajar keren menengok ke belakang bener kenapa ya iya agak ini oke guys kawan inilah jangan lupa nonton ratu dansa di bioskop online sekarang harus download karena hari ini gue juga bakal nonton gue udah janji ke Marsha oke guys oke guys jangan lupa nonton ratu dansa karena hari ini gue juga bakal langsung install nih bioskop online nonton ratu dansa untuk teman-teman kita nih kayaknya emang bagus banget sih dari alur ceritanya kayak flashback itu jarang banget emang film indonya kayak gitu ditunggu di episode inilah interview selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton